Hai semua Assalamualaikum Nah untuk kali ini kita akan lihat bagaimana cara memindahkan tanaman kalate ini dari polybag bawaan pada saat kita membeli tanaman tersebut ke dalam pot nah ini tanaman kalatea lutea atau kalatea pisang ya tanaman ini sangat mudah sekali baik cara menanamnya cara memeliharanya juga cara memperbanyaknya asal kita tahu caranya mams dan pada saat bunga ini mati dia juga akan mudah tumbuh kembali mams Oke kita langsung siapkan yang pertama adalah tanaman kalatea yang masih di dalam polybag pada saat kita membeli dari toko bunga ya Nah masih seperti ini dan media tanamnya juga masih asli seperti ini hanya sekam saja ya mams selanjutnya kita siapkan media tanamnya ya mams kalau ada sih yang seperti ini dalam satu bag ini sudah lengkap semuanya ada ada pupuk kandang tanah subur sekam bakar kokopit mikroorganisme dan juga kaptaan tetapi jika tidak ada tidak apa-apa kita siapkan saja satu karung tanah subur kemudian satu karung eh apa namanya pupuk kandang kemudian pupuk kompos dan satu lagi ini adalah sekam tetapi kalau baru beli biasanya sudah banyak mengandung sekam fungsi tanah disini adalah sebagai media tanam atau sebagai tempat tumbuhnya akar nah dengan akarnya tumbuh mencekram tanah maka tumbuhan bisa berdiri dengan tegang sebetulnya tanpa pupuk pun tanah itu sudah mengandung nutrisi atau unsur hara untuk tanaman untuk makanan tanaman itu sendiri tetapi jika kita berikan pupuk maka tumbuhnya itu akan lebih subur lebih cepat mungkin kalau pada tanaman berbuah akan berbuahnya akan lebih banyak dan lebih cepat nah jadi fungsi dari pupuk kandang maupun pupuk kompos ini adalah memberikan nutrisi yang lengkap terhadap tumbuhan kandungan yang ada di dalam pupuk ia ini yaitu banyak mengandung unsur hara seperti pospor, nitrogen, makro, dan kalium serta lain-lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman sedangkan fungsi sekam adalah mencegah supaya tanah tersebut tidak padat jadi tanahnya gembur nah tanah yang gembur inilah banyak mengandung rongga-rongga udara nah di dalam rongga udara inilah tersimpannya oksigen yang dibutuhkan nah lihat kan ini justru media tanamnya kalau baru beli di toko semuanya sekam jadi untuk kali ini sekamnya tidak usah dipakai ya kita gunakan sekam yang asli dari tokonya kemudian kita siapkan potnya ya dan pastikan potnya ini mempunyai sirkulasi air nah ini kan potnya baru jadi lubang-lubangnya ini belum tembus masih tertutup masih asli dari pabriknya jadi harus kita tembusin dulu lubangnya ini supaya airnya nanti sirkulasi ya tidak tergenang di dalam pot ini jika sudah dipastikan potnya berlubang kemudian kita siapkan media tanamnya kemudian kita siapkan media tanamnya ya ini kita menggunakan metode 221 dua yang pertama adalah tanah subur kemudian dua yang kedua adalah pupuk kandang nah si pupuk kandang ini boleh juga diganti dengan perbandingan satu-satu yaitu satu pupuk kandang dan satu hompos pupuk kompos nah yang untuk satunya lagi adalah sekam tapi karena ini baru dari toko sekamnya sudah ada di dalam polybagnya jadi kita tidak usah menambahkan sekam baru cukup sekam yang ada di dalam polybagnya nah jika potnya sudah siap kita masukkan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan pupuk kompos tadi ya isinya sedikit saja dulu karena nanti akan dimasukkan dengan media tanam yang asli dari polybagnya cukup segini kemudian kita buka polybagnya ya hati-hati membukanya jangan sampai ada akar yang rusak dan media tanam asli dari toko atau yang asli dari polybag ini juga jangan apa jangan dirusaknya tetap kita akan pindahkan bersama media tanam aslinya ini mencegah rusaknya akar ya mams karena kita nggak tahu nih akarnya udah baik atau belum barangkali sedang anakan atau gimana jadi ini nanti sayang ya nanti anakannya menjadi rusak nah seperti itu kita masukkan lagi media tanam aslinya tapi nggak usah banyak-banyak kira-kira satu bagian aja jadi seperlima dari isi pot ini ya nah sisanya pot ini kita isi dengan campuran tanah tadi ya yang sudah dicampur dengan pupuk kandang dan pupuk kompos isi sampai dengan penuh jadi si tanaman ini mam mendapatkan nutrisi dari tanah subur kemudian dari pupuk kompos dan pupuk kandangnya sedangkan fungsi sekam disini adalah supaya tanahnya tidak padat nah kalau tanahnya tidak padat berarti tanah tersebut mengandung banyak oksigen dan oksigen ini sangat dibutuhkan oleh tanaman kalatea ini dan umumnya semua makhluk hidup itu memerlukan oksigen dengan caranya yang berbeda jadi si akar-akar ini juga perlu oksigen mam lanjut isi tanahnya sampai dengan penuh ya mams setelah tanahnya dirasa cukup penuh jangan terlalu ditekan mams cukup seadanya aja jadi diusahakan tanahnya itu tetap gembur ya jangan dipadatkan takut merusak akarnya kemudian kita siram nah ini karena untuk pertama kalinya tadi kan tanahnya sangat kering banget ya mams jadi untuk penyiraman yang pertama ini kita agak sedikitin banyaknya sampai si tanahnya itu lembab dari tanah mulai paling atas sampai tanah kebawah itu sampai cukup airnya tetapi tidak tergenang ya cukup sampai dengan tanahnya basah jika sudah disiram dan sudah dibersihkan potnya kita tempatkan tanaman kalatea ini di tempat yang sesuai dengan karakteristiknya dan tempat yang sesuai dengan karakteristik pohon ini adalah tidak boleh kena sinar matahari langsung supaya tumbuhnya optimal dan sehat udah selesai mams nah itulah informasi yang dapat mabagikan untuk hari ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati